Saya lihat, perhatikan, orang itu hanya senang ramainya Wau kebiar Giliran ada di samping, usaha tidak tenang, ngajar dengan ilmu, gak mau datang Dan kebodohan Tanyakan diri anda sendiri, apakah anda sudah mengamalkan hal ini untuk anak-anak anda atau belum Jangan sampai orang tuanya pecinta ulama, tapi anaknya gak kenal Sehingga ayahnya ingin fotonya seorang alim, anaknya foto yang berbeda Sebab mengenalkan anak-anak kepada kiai terkenal pun juga kadang bermasalah Akhirnya merasa dia punya kenalan kiai terkenal dengan kia kampung yang kurang ajar Sementara kiai terkenalnya ketemunya setahun sekali Nabi nyuruh kita memperhatikan anak-anak kecil yang berkeliaran di kiri kanan kita Kadang-kadang kita ini tidak bisa menganggap keberadaan anak-anak kecil yang ada di kiri kanan kita Kalau bukan anaknya tidak akan diperhatikan, oh tidak Belum lagi di antara anak kecil itu ada anak kecil yang disamping di anak kecil dia adalah anak yatim juga Anak yang perlu diperhatikan Artinya membiasakan kita untuk peduli dengan pesan-pesan Nabi ini penting Dan hasilnya keindahan dan keberkahan Allah berikan kepada kita Segala kebaikan Orang alim yang berikan ilmu kepada kita, yang mengajarkan kepada kita Mereka tidak minta kita sanjung Mereka sudah merasa cukup bahwasannya Mereka sudah sadar bahwasannya Kalau dia menjadi seorang pengajar kebaikan itu akan didoakan oleh malaikat-malaikat Bahkan semua kehidupan yang ada di laut mendoakan dia Tapi apa perlunya kita dengan orang alim? Kita perlunya keberkahan kembali kepada kita Dari mengenali, mengetahui kewajiban-kewajiban kita Hak-hak alim yang harus kita penuh itu buahnya banyak Setelah ada penghormatan dari kita kepada seorang alim Maka buahnya banyak Bukan segedar tadi mendapatkan keberkahan dan kebaikan Buahnya adalah apa? Akan membuka hati kita Untuk siap mendengar apa yang akan diberikan untuk kita Sehingga kita perlu dengan anak-anak kecil kita itu Kalau orang dulu itu anak kecil kita itu dibawa ke tempat ulama Dikenalkan kepada ulama Sehingga anak kecil itu kalau ulama datang itu lewat ustad kiyai Lewat itu sudah berubah Lalu berlari berhenti, main bola juga berhenti Ini berhenti karena sudah diajak dari orang tuanya Karena sebetulnya itu mukoddimah yang luar biasa baik Di saat mereka nanti sudah bisa mendengar dengan akalnya Maka akan mudah turun ke hatinya Karena sudah dibuka hatinya Dari kecil diberi kekakuman kepada ulama Itulah ustad Kita masih ingat Kalau sudah ada raya idul fitri setelah kita sungkem kepada ayah dan ibu Langsung ditanyakan Datang ke kiyai fulan, ustad fulan yang mengajarimu Sebelum yang lainnya Jadi ajari bagaimana hormat dengan serius Dan pastikan anda pun juga demikian Ajari anak-anak anda untuk bisa mengerti hak-hak para ulama Tanamkan kecintaan kepada mereka Karena sesungguhnya kalau anda menanamkan kecintaan, kekakuman Menghormatkan kepada ulama Itu mudahkan anda untuk mendidik Karena apa? Dia akan rindu untuk mendengar Tanyakan diri anda sendiri Apakah anda sudah mengamalkan hal ini untuk anak-anak anda atau belum Jangan sampai orang tuanya pecinta ulama Tapi anaknya tidak kenal Sehingga ayahnya ingin fotonya seorang alim Anaknya foto yang berbeda Dan ini akan bermasalah dalam kehidupan kita Harus kita kenalkan anak-anak kita Kepada orang alim Yang akan menjadi suri toladan Akan membimbing mereka Memang sekarang juga banyak pertanyaan Karena begitu mudahnya media sosial yang diakses Yang diambil oleh anak-anak Kadang kisah tentang alim begini Ustadz begini Ya jangan dikenalkan dengan orang-orang seperti itu Kan masih banyak ulama-ulama yang baik di kampung kita Yang sangat tawadu Yang tidak kenal kemasyuran Kiai-kiai kampung Dan juga ini kami fokuskan justru kepada Kiai-kiai kampung itu Tolong anda semuanya ajarkan anak anda Untuk bisa menghargai Kiai kampung Sebab mengenalkan anak-anak kepada Kiai terkenal pun juga kadang bermasalah Akhirnya merasa dia punya kenalan Kiai terkenal Dengan Kiai kampungnya kurang ajar Nah ini kan kacau Sementara Kiai terkenalnya ketemunya setahun sekali Waktu mengulit akbar Kiai kampungnya ketemu setiap hari Tidak dihormati Terus mau apa Yang di kampung kita yang bah kita mati Meninggal beliau yang sibuk Kita sakit Mereka membesarkan hati Alim-alim-alim yang ada di kampung anda Ustadz-ustad di kampung anda Ajarkan anak anda untuk bisa menghormati mereka Untuk menyisihkan rezeki Mereka tidak mengharap dari anda Mereka yakin dengan memberian Allah kok Tapi kita sebagai seorang murid Rindu untuk mendapatkan curahan Keberkahan Sebab orang alim yang ada di kiri kanan kita Apalagi alim-alim yang tersembunyi Yang tidak pernah disebut namanya Tidak ada satupun namanya di media sosial Tidak di koran Tidak di majalah Urusannya dengan Allah santri Allah santri kerja cari duit Allah santri kerja cari makan Seala kadarnya Kita ingin kembalikan kepada Kepada cara hidup yang benar ini Pastikan anak-anak anda kenal Untuk menyisihkan hadiah Menyisihkan Menjadkan doa untuk ulama Kenalkan kepada ulama-ulama yang di kampung Bahkan ajar untuk memahami sesuatu yang tidak terlihat Katakan Dia kelihatannya orang biasa kan Lihat kerja ke sawah Lihat cari uang Tapi lihat mengajar dia Hebat dia Sampai anak terkagum-kagum Mengerti bahasanya kemuliaan itu seperti itu Tanyakan diri anda sendiri Jangan anda salah mendidik anak Pastikan anak-anak anda kenal Para ustad-ustad Di kampung anda dulu deh Kita melihat orang yang gaya hidupnya Dengan ustad terkenal Ustad terkenalnya bukan memberi ilmu Kita tidak menyebut nama Tidak mencaci Saya lihat perhatikan Orang itu hanya senang ramainya Oh kebiar Giliran ada di samping Ustad tidak terang Ngajar dengan ilmu Tidak mau datang Ini kebodohan Nah ini Kebodohan Seperti itu Jadi Banyak ulama-ulama ustad-ustad Di kiri kanan kita Yang ilmunya itu sanatnya jelas Karena mereka belajar bertahun-tahun Di pondok pesantren Dengan kurang makan Kurang tidur Dengan Mujahadahnya Di tengah malam Pulang ngajari Makanya manfaat ilmu Coba anda renungi Kalau kita mengandalkan pengajian Disebuti alun-alun Ribuan orang datang Itu hanya sepintas saja Tidak tahu yang faham Omongan kami Berapa puluh persen Dari yang hadir Kan begitu Hanya syiar Bahasa Islam itu ada Dan sebagainya Hakikatnya adalah itu loh Yang anda tiba-tiba Dihabis maghrib itu Allahu Akbar Gabiro Walhamdulillah Gathiro Ngafalin Doa istitah itu Di musola-musola yang kecil Diajari wudhu Dan sebagainya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat